selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan berdoa apakah lagu Ibu Pertiwi benar-benar lagu wajib Indonesia atau ada kemiripan dengan lagu luar negeri begini penjelasannya pencipta lagu Ibu Pertiwi belum diketahui siapa yang membuat lagu itu sejumlah orang menyebutnya lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang komponis asal Solo yaitu Kamsidis Shamsuddin siapapun penciptanya tidak masalah banyak orang mengira lagu kulihat Ibu Pertiwi adalah lagu nasional asli Indonesia padahal itu adalah lagu yang diadaptasi dari lagu gereja lagu aslinya adalah What a Friend We Have in Jesus yang ditulis oleh Joseph Squiven pada tahun 1855 sebenarnya lirik tersebut berupa puisi namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah lagu oleh komposer yang bernama Charles Crozat dan William Bolcom pada tahun 1860 lagu ini sangat populer bagi umat Kristiani sehingga penganut agama Kristiani menyebar luas di berbagai negara di negeri Sakura Jepang lagu What a Friend We Have in Jesus dibuat versi Jepang yaitu Itsu Kusimi Fukaki yang menjadi lagu yang sangat populer pada tahun 1910 pada masa era Meiji lagu tersebut berganti nama menjadi Hoshinoyo serta liriknya diubah oleh Daisui Sugitani ada juga versi lain yang berjudul Hoshinosekai yang ditulis oleh Ryuko Kawaji lagu Hoshinoyo juga dijadikan sebagai background musik di beberapa serial anime yaitu Planetarian The Reverie of Little Planet dan Taisho Otome Otogi Banashi di Indonesia sendiri lagu tersebut dengan judul lagunya Yesus Kawan Yang Sejati yang dinyanyikan oleh masyarakat Batak sejak pada tahun 1960-an tapi kemungkinan kalau lagu Yesus Kawan Yang Sejati itu sudah ada pada masa penjajahan Jepang tapi lagunya masih tetap lagu Hoshinoyo tentu karena Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942 di era modern ini secara statistik sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang sekitar 90% dari total populasi umat muslim di Indonesia dan akibatnya himne tersebut hanya dikenal luas di kalangan musisi cendekiawan dan komunitas Kristen Indonesia sebelum era Soeharto pada tahun 1967 lagu tersebut diubah serta liriknya yang menjadi lagu wajib Indonesia yang kita kenal ini sebagai lagu Ibu Pertiwi Oke kawan-kawan cukup sampai disini dulu ya dan jangan lupa tekan like subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua sampai jumpa di episode berikutnya sub indo by broth3rmax